Hai assalamualaikum sobat ini adalah ulat Jerman untuk indukan untuk bebit maksudnya ulat ini nanti setelah empat bulan akan saya masukkan ke dalam wadah plastik untuk dijadikan untuk bopong pakannya ini sudah sudah berbau ya sudah berbau dan ini tidak ada lagi ini kotoran ulat Jerman semua ini jadi ini akan kita akan saya ganti dengan media pakan yang baru ini ulat Jermannya gemuk-gemuk ini untuk indukan media pakan ini akan saya ganti dengan dengan media pakan yang baru sebelum saya memisahkan sisa makan sisa pakan ulat Jerman yang sudah kurang bagus itu saya mau makan pentol bakso dulu ya sobat bagusan ada mamang yang lewat jualan pakai sepeda motor saya beli ya sebelum mengganti media pakan saya mau makan pentol dulu selamat makan Oke Sob udah selesai makan saya saya sudah selesai makan pentol kuahnya sekarang sekarang lanjut memisahkan media pakan yang sudah lama ini ke media pakan baru ulatnya kita saya ayak terlebih dahulu kalau untuk memisahkan media pakan yang yang ulatnya sudah gendut-gendut ini pakai yang kayak gini Sob ini agak besar lubangnya jadi cepat gitu bah cepat pun nolaknya enggak mungkin telos ke sini Oke kita ayat dulu apa uangk 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 oke oke sob ini sudah saya pisahkan dari media pakannya si ulat jerman ini yang untuk indukan ini ada 9 baskom ada 9 bak plastik ini semuanya untuk bibit untuk indukan ini saat ulat sudah mulai agak besar saya pindahkan ke media pakannya yang baru jadi terhitung mulai bulan 6 bulan 6 bulan 10 6 7 8 bulan 9 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 10 bulan Oktober ya tanggal 11 barulah ulat jerman ini saya jadikan bibit jadi umur ulat itu lebih dari 4 bulan kalau dihitung dari bulan tanggal 6 bulan 5 ini umur ulat itu lebih dari 4 bulan sekitar 5 bulan ya sob tapi saya tidak menghitung dari mulai dipindahkan ulat ini ke media pakan tapi setelah setelah 1 bulan ulat sudah agak begini setelah ulat agak besar umur usia 1 bulan kemudian saya pindahkan ke media pakan setelah setelah itu baru hitung baru dimula hitung 1 bulan gitu sob jadi ulat ini sebenarnya umurnya kalau dihitung dari ini ya dari tanggal 6 bulan 5 ini 5 bulan cuma saya hitungnya dari sini dari bulan bulan 6 tanggal 11 jadi umur ulat dihitung cuma 4 bulan padahal sekitar 5 bulan begitu jadi ulat itu harus dewasa harus cukup umur untuk dijadikan bibit ini dia ini pun awalnya cuma 3 baskom 3 bak plastik 1 2 3 tapi saya pisahkan 1 bak plastik ini saya dijadikan 3 baskom 3 bak plastik supaya ulat tidak terlalu padat jadi ini sebenarnya cuma 3 baskom 3 bak plastik kemudian saya pecah lagi jadi 1 baskom ini dijadikan 3 baskom supaya supaya ulat tidak terlalu padat dan supaya ulat itu besarnya merata dan semuanya kebagian makanan soalnya soalnya kalau menumpuk 3 baskom ini jadi satu itu ulat akan agak sulit ya untuk pertumbuhan ulat kurang bagus terus ulat gampang kepanasan terlalu padat itu ya sob makanya saya pecahkan ini awalnya cuma 3 baskom sama seperti ini ini juga ulat untuk indukan untuk bibit ini nanti bulan 11 tanggal 6 saya masukkan ke dalam wadah plastik ini kan cuma 2 baskom sob nanti ini akan jadi saya pecah menjadi 6 baskom 1 baskom ini 1 bak plastik ini jadi 3 bak plastik dibagi 3 ini juga dibagi 3 jadi 2 bak plastik ini jadi 6 sekarang saya mau memberikan media pakan yang baru untuk ini ulat jerman yang tadi sudah saya ayak polarnya menyebabkan polar kalau untuk ulat yang untuk indukan ini sob tidak perlu takaran media pakannya cukup satu piring ini saja ini piring besi yang biasa di atas timbangan itu jadi ini cukup satu ini saja kemudian kita ratakan oke kalau untuk ulat yang untuk dijual itu satu bak plastik ini dua wadah ini tapi kalau untuk indukan cukup satu karena ini akan rutin kita ganti jadi untuk menghemat media diapakan oke sob ini semuanya semua bak plastik ini sudah saya kasih media pakan ini jadi tinggal dikasih pepaya muda atau ampas tahu kalau sudah dikasih ampas tahu tidak usah kita kasih papaya muda ya sob karena ampas tahu itu juga mengandung air saya biasanya sih begitu misal hari ini saya kasih ampas tahu nanti dua hari kemudian baru saya kasih papaya muda kadang juga kalau misalnya hari ini dikasih papaya muda potongan irisan papaya muda nanti dua hari kemudian atau tiga hari kemudian baru saya kasih ampas tahu jadi selang seling begitu sob oke